Bukan sebagai seolah-olah bentuk eksistensi mereka yang saat ini juga ingin mereka tampilkan. Berdasarkan laporan informasi yang kita terima dari Polsek Pamerah, terjadian yang terjadi pada tanggal 4 September 2024, ini diawali dengan adanya saling komunikasi melalui media sosial Instagram. Kedua-dua pihak melalui Instagram berkomunikasi untuk melakukan aksi kegiatan tawaran di wilayah Palmera. Kemudian kegiatan ini sudah sempat diketahui oleh rekan-rekan yang bertugas pada malam hari itu dekat tim-tim dari patroli. Dan akhirnya sudah sempat kita bubarkan. Tetapi dari penguburan tersebut kemudian mereka berada di tempat kejadian. Akhirnya pertemuan tersebut terjadi di jalan Taman Semangka, Semangka Raya, sekitar pukul 02.30. Dan mengakibatkan satu orang korban dinyatakan meninggal dunia. Kemudian dari kejadian tersebut, langkah-langkah dari kami, dari Satuan Sardeskrim, setelah sesuai Direktif Tanpa Tapores, kami melakukan pendidikan lebih lanjut dan kami berhasil mengamankan dua orang tersangka yang mana pada saat berdasarkan dari laporan informasi masyarakat, dua orang tersebut kita amankan di wilayah Bekasi. Dua orang tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan tersangka. Sesuai terhadap sampaikan oleh Pak Wakak Apodas Dhani, yang pertama adalah inisial S, Sandi, kemudian inisial T adalah Thomas. Dua orang ini dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUAP dengan ancaman 12 tahun terjalan. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak seterusnya. Jadi tadi seperti kita ketahui peristiwa ini terjadi karena sebelumnya dari dua kelompok ini berjanjian untuk melakukan aksi tawaran. Ini hal yang cukup memprihatinkan dikarenakan ternyata dua orang kelompok ini dimanfaatkan oleh para penyedia siaran streaming terkait tawaran ini. Dan ini merupakan PR buat kita bersama. Ini adalah tanggung jawab baik dari pihak polisi maupun stakeholder kait dan juga orang tua, tenaga pengajar, dan tokoh masyarakat. Untuk bersama-sama kita memberi pengertian terhadap generasi muda agar tidak lagi melakukan kegiatan yang sia-sia ini yang berakibatkan hilangnya nyawa generasi muda yang harusnya bisa berbuat lebih banyak dalam pembangunan ke depan. Mungkin demikian dari kami silahkan mungkin ada yang mau dinanyakan. Baik, Pak Pak Pakore, saya Diki dan Boa Jojali Diki mengenai tawaran ini kan dilaksanakan dengan berkelompok ya. Baik di kelompok A maupun kelompok B. Nah, terlepas dari dua orang yang telah diamankan tersebut, pastikan ada beberapa orang lainnya di kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan yang turut andil dalam proses tawaran atau kepelayanan ini. Kenapa kelompok satu dan juga kelompok dua ini tidak terlalu diamankan sebagai bahan untuk pembelajaran dan juga untuk kapoklah setidaknya. Berikan senjata tajam ke arah korban, yang satu mengenai rehat sebelah kanan dan satu mengenai rehat sebelah kiri. Terkait dengan barang-barang ini, berdasarkan pengakuan mereka, ini adalah senjata yang mereka custom sendiri. Dan ini menjadi barang bersama. Jadi mereka kumpulkan, di satu tempat yang biasanya mereka rahsiakan, pada saat mereka mau melaksanakan biaya dalam tawaran, baru mereka ambil. Ini custom terbuat dari apa pak? Si. Si. Kue kue. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Para nya. Ya, dikurangin kaya. Ya, siap? Kiri. Kiri. Lewang. Kanan. Satu. Aduh bang lah Ngambok ya Ngambok